Terima kasih telah menonton! 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 Intinya harus ada unsur unik, menarik, mendesak, dan bermanfaat. Karena yang dilihat pertama adalah headline, biar gak kepanjangan cukup batasi kalimat dalam 125 huruf atau 10 hingga 25 kata. Lalu gimana sih cara nulis headline yang bikin pembeli tertarik baca konten kita? Headline pertanyaan Cobalah buat headline berupa pertanyaan yang memancing interaksi dengan pembaca. Tanyakan apa yang menjadi masalah atau apa harapan target konsumen. Contohnya kayak gini, Sudah olahraga tapi berat badan gak turun-turun? Nah pertanyaan ini pasti bikin audiens terpancing untuk menjawab pertanyaan kan? Benefit headline Headline tipe ini menekankan keuntungan yang didapat oleh pembaca. Misalnya headline tentang produk gratis, penawaran diskon terbatas, atau bundling produk promo. Curiousity headline Dari namanya aja headline ini udah bikin penasaran gak sih? Tapi jangan disamain dengan headline yang sifatnya clickbait loh. Clickbait itu meski judulnya bikin penasaran pengen baca, tapi si copywritingnya sering gak sesuai. Contohnya, kamu melihat headline cara cepat bisnis online viral tanpa modal. Hmm kelihatannya menarik sih ya. Tapi begitu dibaca sampe habis, ternyata isi tulisannya nawarin pinjaman online. Kecewa? Udah pasti. Itulah yang dimaksud dengan headline clickbait. Nah beda dengan Curiousity headline yang menimbulkan rasa ingin tau. Misalnya pas baca tulisan, Ini rahasia saya bisa turun 5-10 kg walaupun jarang olahraga. Orang pasti lebih penasaran karena kualitas copywritingnya. Body atau isi Setelah dipancing dengan headline menarik, baru deh kita berikan pesan utama dalam body copywritingnya. Mulai dari maksud headline yang dibuat, hingga selling pointnya. Misalnya, suplemen dia tersedia dalam kemasan travel pack. Bisa dibawa kemana aja kamu pergi. Contoh lainnya ada juga body copywriting untuk deskripsi produk. Di sini kamu bisa tuliskan informasi yang paling sering ditanyakan calon pembeli. Seperti stok produk ready atau enggak, ongkos kirim, garansi, dan lokasi pengiriman dari mana. Kalau produk kesehatan seperti suplemen diet, sudah dapat izin Bepom atau belum. Atau untuk produk seperti fashion, bisa informasikan ketersediaan ukurannya. Call to action Yang terakhir, bagian call to action untuk mengajak audiens melakukan transaksi. Jadi, setelah baca copywriting dari judul dan body, ajaklah mereka untuk action alias belanja produk jualan kamu. Jangan lupa gunakan kata sekarang. Misalnya nih, yuk beli sekarang. Atau kalau di media sosial Instagram misalnya, mau belanja sekarang? Klik link di bio ya. Yuk, mulai belajar merangkai copywriting yang efektif untuk produk jualanmu. Karena, kalau susunan copywritingnya bagus, hasilnya akan mendatangkan trafik, followers, exposure, respon hingga meningkatkan penjualan loh. Nah, di video selanjutnya, kita mau kasih tau nih cara bikin copywriting caption di media sosial yang bikin dagangan tambah laris. Jadi, jangan lupa ditonton ya. Sampai jumpa!